Intro Masih ingat dengan Nenek Mariam, penderita kanker payudara asal Teluk Bayur, Bayi Rizki, penderita pembesaran perut asal Rinding, hingga Nenek Kasmawati, penderita kanker asal Sungai Bebanyir Bangun. Para pasien tersebut merupakan warga Kabupaten Brau yang diminta RSUD Abdul Rifai untuk dirujuk dan dirawat secara intensif ke RSUD Kanujoso Jati Wibowo, Balikpapan. Pasca menjalani rawat inap, seluruh pasien masih harus menjalani rawat jalan dan tentu saja memerlukan sarana dan tempat tinggal sementara selama berobat jalan ke RSUD Kanujoso Jati Wibowo. Kondisi ini menjadi permasalahan tersendiri bagi para pasien kategori kurang mampu dan keluarganya maupun bagi brownews.com selaku pihak yang membantu donasi dan keberangkatan para pasien tersebut. Pasalnya untuk mencari tempat tinggal dengan sistem kontrakan, tentu saja memerlukan biaya yang tak sedikit, belum lagi soal konsumsinya. Keadaan inilah yang menginisiasi Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI, kawasan Kalimantan Timur mendirikan rumah singgah pasien di Jalan Indrakila No. 41 RT 29, Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan. Dan keberadaan rumah singgah pasien inilah yang kemudian menjadi solusi rumah tinggal sementara bagi para pasien asal Kabupaten Brau tersebut. Kepala Cabang IZI Perwakilan Kalti, Mukhlis Abror, melalui Mentari Nilam Sari Penanggung Jawab Program Rumah Singgah Pasien kepada Benyus TV mengatakan, Rumah Singgah yang disiapkan pihaknya memiliki kapasitas 11 orang pasien dengan kategori bukan pengidap penyakit menular dan merupakan warga tidak mampu atau asnaf penerima zakat. Di mana seluruh operasional rumah singgah ini dibiayai dari dana zakat yang disalurkan melalui IZI, Rumah Singgah IZI hingga para donatur yang tergerak ingin membantu sesama. Selama menginap di rumah singgah ini, dikatakan Mentari, para pasien bersama satu orang keluarganya, sama sekali tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Bahkan, para pasien juga mendapatkan berbagai fasilitas mulai dari makan tiga kali sehari, kasur, mesin cuci, hingga ambulans yang siap 24 jam antar jemput pasien dari dan ke RS UD Kanujoso Jatimibowo maupun Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman sepinggan balik papan. Khusus pasien asal berau, dikatakan Mentari, sejak rumah singgah pasien diresmikan pada 3 Januari 2018 lalu, hingga kini telah tercatat sudah berjumlah 29 orang, di mana untuk seluruh pasien dalam satu kali masa perawatan, seluruhnya tidak dibatasi jangka waktu menginap selama di rumah singgah pasien. Bagi pihak-pihak yang ingin berzakat atau bernonasi membantu pasien, bisa datang ke IZI, Rumah Singgah IZI, Jalan Indrakila No. 41 RT 29, Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan, atau donatur bisa juga menggunakan layanan jemput donasi melalui nomor handphone 0852-0111-2022. Jadi untuk masukkan di sini, tidak berbatasnya jadi, memang satu kali masa perawatan sampai di sini, semuanya gratis. Terus kalau misalnya ada pasien darbromo datang, bingung mau nunjuk rumah sakit ke sini, bisa dijemput di bandara nggak? Bisa. Bisa melalui fasilitas ambilai dari sekadar. Siap syaratnya apa saja untuk bisa dapat fasilitas itu? Persyaratannya, persyaratan yang utama karena kita menggunakan daerah zakat, jadi muslim du'afa. Kemudian syarat administratif, jadi fotokopi kakak, fotokopi KTP, fotokopi BNCS, karena kita yang du'afa, jadi kelas 3, yang BDS kelas 3, dan kekisnya, kemudian selanjutnya surat tunjukkan, kemudian ada surat terangkat tidak berpenyakit mulai. Jadi surat terangkat tidak berpenyakit mulai, ini terdapat formannya dari kami, jadi tinggal menekat tanda tangan dokter kontrolnya aja. Miko Gustinanda, Banyus TV, melaporkan. Terima kasih.